Intro Halo teman-teman, story Nema Mental sehat Seperti biasa, buat yang baru gabung disini Selamat karena kalian hidup Kali ini, Nema mau nyeritain film pergede bukan requestan Balsamers Berjudul, Doku Rewind Dan buat Balsamers yang requestannya belum diturutin Heh, sing sabar ya men, permen Oke, langsung aja lah ya Tarik napas dalam-dalam dan Bumper dulu Dongeng pun diawali dengan dipertontonkannya seonggok pria Yang bertarung sendirian melawan sekelompok geng dengan gagahnya Sampai pada akhirnya, pria itu berhasil menumbangkan mereka semua Tanpa menyisakan satu orang pun yang bertahan Hingga dia pun mendapatkan julukan Doku Oke, dua tahun pun berlalu dengan kunceng Saat itu, seonggok pria yang mengendari motor sedang menuju ke markas Tempat kedua temannya berada Dan pria ini bernama Kang Yu Si Doku yang numbangin puluhan orang di awal film tadi Namun faktanya Yang tahu sosok sebenarnya kalau Doku sang legenda adalah Kang Ya cuman kedua teman kamernya ini men Jai dan Gubon Nah, pas mereka lagi asik santui bareng Jai mendadak dapet telpon tuh Jadi, karena ketika kamernya ini tergolong preman yang megang beberapa lokasi Jai dapet tawaran mengamanin suatu tempat Dengan uang 100 ribu won sebagai bayarannya Tanpa mikir panjang Jai yang isi otaknya cuman makanan doang Langsung ajak Kang sama Gubon Untuk menjalankan aksinya Di sisi lain Di SMA Dangyon Seorang murid beleguk bernama Joe Lagi ngumpulin duit esil palakan Dari anak buahnya Saat itu Joe menggil anak buahnya yang bernama Gingsul dan Jambu Buat nyetorin esil palakan mereka Tapi Karena gagal malak Mereka jadi gak dapet duit sama sekali Tentu aja Joe langsung ngamuk-ngamuk tuh Sampai tiba-tiba Dedek cabe-cabean sebut saja Susan Nyelonong dan ngedamrat Joe Karena Joe belum ngeberesin kasus pembulian Yang dilakukan sama dek Susan Dia nyuruh Joe Buat nyariin kakak korban secepatnya Biar kasusnya gak sampai ke pengadilan Dan begitu cabe-cabeannya cabut Joe langsung kalang kabut Mengutus Gingsul sama Jambu Buat nyariin orang itu sampai dapet Tanpa dikumando lagi Begitu pulang sekolah Gingsul sama Jambu langsung menemuin kakak korban Yang bernama Kyusun men Ngeliat itu Otomatis Kyusun langsung kabur dong Tapi sayangnya Kyusun malah kejebak di gang buntu Dimana Tempat itu adalah markas Kang Dan antek-anteknya Nah Pas Kyusun udah mau dibawa Kebetulan Kang yang baru balik dari kerja Nyampe tuh di markas Dan karena ngeliat cowok lusuh lemah Lung Lai sedang terpojok di hadapannya Kang dan gengnya pun Langsung menunjukkan kepahlawanannya Dan.. Kisoo Al-Utid Mereka Mo decades Kamu 2 10 Seks Sir Singkat cerita, sebagai ucapan terima kasih Kyusun pun mentraktir mereka bertiga di warung nasi padang langganannya Di situ, Kyusun nunjukin foto adeknya yang bernama Yunsun Seraya meminta Kang buat ngebantu dia Nah, karena si kamret gubon ini emang dasarnya jelalatan Begitu ngeliat foto dek Yunsun yang bening berkilau Seketika berlagak baik tuh ke Kyusun Heeeh, norak Jadi gini men, insiden dek Yunsun bisa sampai dirawat di rumah sakit itu Semua berawal dari Chu Saat itu, Chu yang lagi ngapelin Susan Lekok matanya mendedak nyasar ke arah dek Yunsun Sambil senyum-senyum lagi Ngeliat itu, tentu aja Susan cemburu dong Dan dari sinilah, petaka dimulai men Susan sama temen-temennya langsung mendamrat dek Yunsun Dan ngebully dia habis-habisan Hingga akhirnya, dek Yunsun pun sampai harus dirawat di rumah sakit Kyusun sebenernya gak terima adeknya diperlakukan kayak gitu Tapi apa boleh buat, dia gak berani ngelawan Chu Karena sepupu Susan yang sebut saja doyok Sang ketua geng di sekolahnya Ngedengar kisah pilu itu, tentu aja Kang dan yang lain pun langsung bersedia ngebantu Kyusun dan adeknya Besoknya, Jingsul sama Jambu kena damprat Chu Karena gak berhasil nyeret Kyusun Dan takut di damprat terus-terusan Mereka ngarang cerita Kalau mereka sebenernya udah berhasil nangkap Kyusun Cuman, pas udah mau nyerahin ke Chu Tiba-tiba mereka dikeroyok lebih dari 10 orang preman Yang dateng nyelamatin Kyusun Gak denger itu, Ju pun jadi salah tingkah, men Gak lama, doyok nyamperin Ju nih, men Dia ngamuk-ngamuk tuh ke Ju Karena dianggap gak pecus nyelesaikan masalah Tentu aja, Ju ngasih tau alasan yang disampaikan dua anak buah kamernya tadi ke doyok Eh, lah kok doyok malah makin kesel Dia akhirnya nelpon salah satu atasan geng SMA Gicon Buat minta bantuan Bahkan, doyok juga siap ngebayar mereka Asalkan Kyusun berhasil diseret di bawah kakinya Malam pun tiba Kang, Jae, Gu Bon dan Kyusun pun mengadakan rapat kecil-kecilan di markas mereka Gu Bon ngajarin Kyusun bela diri Agar gak dibully lagi dan sekaligus bisa ngelindungin adeknya Nah, karena udah ditolong dan percaya kalau Kang dan kedua temennya adalah orang yang baik Kyusun pun bersedia mengajak mereka untuk bertemu dengan adeknya di rumah sakit Namun siapa sangka, lah kok tiba-tiba muncul seongguk anak SMA lain Yang lagi dipalak tuh sama berandalan sekolah Tentu aja, jiwa penolong Kang merontah-rontah, men Namun, kali ini dia cuma disuruh duduk manis Sambil melihat dua temen kamernya menunjukkan kebolehannya Begitu situasi kondusif Tuh cowok nyamperin Kang dan yang lain buat ngucapin terima kasih Lalu ngenalin dirinya Dan dia bernama Tai Jin Murid dari SMA Dangyong Sekaligus atlet gulat di sekolah itu Jadi, Jin gak ngelawan para pemalak tadi Bukan karena takut men, tapi karena aturan seorang atlet yang gak boleh berkelahi sembarangan Dan disinilah awal pertemuan mereka yang membagongkan Besoknya, karena orang tua mereka lagi di Amerika Kyusun pun nemenin adeknya yang dirawat di rumah sakit seorang diri Saat itu, Kyusun sedang mencoba menghibur Dae Yunsun yang ngerasa pilu Karena di saat seperti ini, orang tua mereka gak ada di sisinya Kyusun pun berjanji Walaupun sendirian, dia akan selalu menemani Dae Yunsun untuk melewati masa-masa sulit ini Nah, pas Sikang dan yang lain datang Dae Yunsun tiba-tiba terlihat ketakutan, men Dia masih trauma aja sama orang asing Kyusun pun nenangin adeknya itu Dengan mengatakan kalau mereka adalah temen sekaligus orang-orang yang baik Akhirnya, dikenalin satu-satu da itu sama Kyusun Tapi mirisnya, walaupun Dae Yunsun dapat bingkisan dari Kang Dia cuma diem Kelihatan banget kalau masih takut gitu sama mereka Di sisi lain, geng SMA Gicon udah nyampe di markas Kang nih ceritanya Mereka diutus petinggi gengnya Untuk ngeberesin Kang dan antek-anteknya Terus ngebawa Kyusun sesuai perintah doyok Dan salah satu di antara mereka, ada seorang kamrat yang cukup kuat Tapi benci bertarungan Namanya Jong Il Ini makhluknya Yang meskipun kecil, mental petarungnya udah gak diragukan lagi, men Gak lama, Kang yang baru balik ke markas Mendedak bingung tuh ngeliat gerombolan anak SMA Gicon Eh, lah kok salah satu kamrat SMA Gicon Langsung ngancam Kang buat nyerahin Kyusun Ya jelas ditolak mentah-mentah dong Dan bisa dipastikan, pergedebukan pun tak terhindari Walaupun para secunggu SMA Gicon tadi udah pada tumbang Tapi masih sisa satu orang doang nih Yaitu Jong Il Dan karena gak suka berantem Jong Il minta Kang nyerahin Kyusun dengan jalur damai Tapi ya, pasti tetap ditolak Tapi karena gak ada pilihan lain Mereka pun menunjukkan kanuragannya Nah, karena pertarungan pertama hasilnya imbang Mereka mau lanjut lagi tuh Sampai tiba-tiba terdengar suara polisi dari jauh Dan mereka pun kabur sekabur-kaburnya Singkat cerita, Kang and the Gang berhasil kabur nih ceritanya Dan sebagai tanda terima kasih Kyusun pun mentraktir mereka makan Sedangkan di sisi lain Gang SMA Gicon lagi ngadein pertemuan, men Saat itu, Jong Il dipanggil oleh salah satu atasannya Untuk diinterogasi gara-gara gak ikut gelut dan gak ngeluarin kekuatannya Hehehe, belum sempat ngejawab Lakuk ketua geng SMA Gicon yang bernama Gang Hun Tiba-tiba muncul, men Ternyata, dia juga pengen tahu alasan Jong Il Nah, karena dengar jawaban klise dari Jong Il Gang Hun yang peka kalau Jong Il sebenarnya pengen keluar dari geng pun Mempersilahkannya Namun dengan catatan, Jong Il harus berjanji Begitu udah keluar geng, Jong Il bener-bener gak boleh gelut Dan apabila ngelanggar janji itu, maka Gang Hun bakal nghabisin dia sendirian Setelah Jong Il pergi, sang wakil ketua geng nyuruh anak buahnya yang satu kelas sama Jong Il Bernama Daki Untuk melakukan sesuatu agar Jong Il ngelanggar janjinya itu Karena walau bagaimanapun, dia gak bakal ngebiarin Jong Il keluar dari geng Seenak jidatnya, men Beberapa saat kemudian, pas lagi enak-enaknya ngiler Sang ketua geng SMA Dangyun yang bernama Sung Kyu ini Tiba-tiba dapet telepon tuh Dan ternyata, yang nelpon itu adalah Gang Hun, men Gang Hun ngamuk-ngamuk ke Sung Kyu Gara-gara si doyok minta bantuan ke anak buahnya Tanpa minta izin dulu ke dia Apalagi, kondisi anak buah Gang Hun saat ini banyak yang terluka parah Ngedengar itu, Sung Kyu langsung panik tuh, men Akhirnya, Sung Kyu ngumpulin semua anggota gengnya Tanpa basa-basi, Sung Kyu tiba-tiba nyamperin Susan dan langsung menampar dia Dan abis ngasih pelajaran ke doyok sama Susan Sung Kyu pun nyuruh anak buahnya Untuk membalas perbuatan Gang dan antek-anteknya Saat ini juga Dia bahkan nelpon seseorang untuk minta bantuan Demi nyalain Kang dan gengnya Sekaligus, nyarap Kyu Sun kehadapannya, men Di sisi lain, Kyu Sun and the Gang lagi di markas nih ceritanya Di situ, Kang menambahkan gambar Kyu Sun di tembok Dan begitu ngeliat perkembangan Kyu Sun yang udah lumayan lah ya Kang ama jahe sampe muji-muji tuh Tapi Kyu Sun akhirnya buru-buru pamit Karena harus ke rumah sakit untuk ngerawat sang adik yang sudah menunggunya Pas nyampe di rumah sakit, Kyu Sun dapet info dari dokter Kalau keadaan Yun Sun udah membaik dan bisa pulang untuk rawat jalan Tapi dokter juga ngingetin Karena Yun Sun masih memiliki trauma psikologis Peran keluarga dan temen sangat penting demi kesembuhan psikologis di Yun Sun Sedangkan di tempat lain, Kang yang baru datang ke markas Bingung tuh pas ngeliat jahe ama gubon tiba-tiba udah bapak belur Ternyata eh ternyata Yang ngajar mereka adalah orang suruhan Sung Kyu Dan karena gak terima sahabat kamernya dibikin benjut Emosi Kang pun seketika meledak, men Sementara Kyu Sun sama de Yun Sun yang dalam perjalanan pulang Tiba-tiba dicegat tuh sama doyok dan Ju Bisa dipastikan kedatangan mereka adalah untuk menyeret Kyu Sun dan Yun Sun Ke hadapan Sung Kyu Awalnya sih Kyu Sun berhasil numbangin Ju Seperti apa yang diajarin gubon selama ini Namun sayangnya situasi berkata lain Dan abang adik ini pun harus menyerah dibawa ke hadapan Sung Kyu Di sisi lain, begitu orang suruhan Sung Kyu udah sadar Langsung diinterogasi datu Walaupun tuh orang gak mau ngasih tau disuruh sama siapa Tapi dia masih ngasihin informasi penting men Dimana Kyu Sun dan adiknya berhasil ditangkap dan diseret ke hadapan Sung Kyu Brea itu juga bilang Kalau karena ulah Kang dan antek-anteknya yang ngajar SMA Gicon Aliansi SMA Gicon dan SMA Dang Yong Dun Akhirnya pecah Jadi Kang dikasih saran Kalau pengen nyelamatin Kyu Sun sekaligus ngalain SMA Gicon Mereka harus nemuin seseorang yang bernama Dong Ji Sang pemimpin SMA Han Jun Dan sebelum cabut Dia juga ngemanti-manti Kang Untuk berhati-hati dengan Kang Hun Men Sementara di kelas Daki lagi ngebully bocah tuli Buat macing Jong Il akhir ngelanggar janjinya Dan seperti yang diharapkan Jong Il yang gak tahan ngeliat temannya dibully pun Langsung membara men Tapi walaupun berhasil menang Ternyata Daki udah nyiapin gerombolanya untuk standbay di luar kelas Buat ngeroyok Jong Il Namun tanpa rasa takut Lagi-lagi Dia menunjukkan siapa sosok dia yang sebenarnya Ya walaupun berhasil ngeberesin semua begundal Karena kepergok guru Jong Il pun harus diseret ke ruang guru Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Di sisi lain Kyusun lagi diajar habis-habisan tuh Masih bebedak Sung Kyu Dia ngelampiasin semua kekesalannya Karena masalah Kyusun Hubungannya sama Gang Hun jadi jelek Ngeliat abangnya ludes Dek Yunsun yang gak berdaya Cuman bisa nangis men Namun mirisnya Si Sundel yang masih gak terima Ama Dek Yunsun pun Ikut-ikutan ngelampiasin amarahnya Dan tepat di saat abang adik itu hampir mencapai batasnya Kang dan temen-temennya Muncul dengan epik Dan langsung melumat mereka semua Untungnya Kyusun sama Dek Yunsun berhasil diselamatin Ama Jai dan Gu Bon Ngeliat Kang seorang diri Sung Kyu ngancem Kalau wajah Kang udah ditandain Dan suatu saat Dia bakal bikin perhitungan Namun tanpa meduliin ocean cowok gak waras Kang pun milih cabut Tanpa kata Singkat cerita Kang dan yang lain udah sampai di rumah Kyusun Saat itu Kyusun keliatan kesakitan banget Abis ngerasain kebar-barang Sungkyu Walau begitu Kyusun masih berusaha nenangin mereka semua Dengan mengatakan kalau dia cuman butuh istirahat doang Dan demi menghormati kata-kata Kyusun Kang dan yang lain pun akhirnya rela ninggalin dia Nah Pas mau tidur Dek Yunsun masih khawatir tuh sama abangnya Dan sekali lagi Kyusun ngeyakinin adiknya itu Kalau dia baik-baik aja Terus nyuruh Dek Yunsun untuk tidur Namun siapa sangka Begitu udah di kamar Kyusun pun tak kuasa menahan rasa sakit itu Dan faktanya Hari itu adalah hari terakhir Kyusun hidup di dunia ini men Sementara itu Jong Il akhirnya diskors tuh gara-gara ulangnya kemarin Dia gak boleh masuk sekolah Sampai waktu yang belum ditentukan Sedangkan di markas Kang yang masih belum tahu soal meninggoynya Kyusun Lagi mikirin cara ketemuan sama Dong J Dari SMA Hancun Dia pengen mutusin aliansi SMA Dangyong dan SMA Gicon Biar makin gampang ngebantu Kyusun Namun entah kenapa Kang tiba-tiba ngerasa khawatir sama Kyusun Terus ngajak Jahe sama Gu Bon buat ngejanggup dia Dan siapa sangka Begitu mereka nyampe di depan rumah Kyusun Mereka seketika kaget Karena di depan rumah Kyusun rame banget Jahe akhirnya nanya ke salah satu emak-emak Dan mendapati sebuah kabar miris Kalau Kyusun udah meninggoy men Di sisi lain Sungkyu dapet kabar dari seseorang yang nilpon dia Kalau Kyusun meninggoy Tapi gak tau kesurupan demit mana Dia tiba-tiba malah ketawa bangga Karena bugamnya bisa sampai bikin orang kehilangan nyawa Kayaknya udah sinting nih bocah Sementara itu Kang ngajak Jahe dan Gu Bon Pergi ke kantor polisi Buat ngelaporin kejadian yang sampai merenggut nyawa Kyusun Tapi sayangnya Polisi itu gak serius nanggepin mereka Bahkan malah nuduh mereka sebagai pelakunya Gara-gara ngeliat style mereka yang kayak berandalan Nah karena kesel dan ngerasa Kalau polisi gak bisa diandelin Mereka pun balik ke markas Dan sesampainya disana Mereka langsung ngadain upacara penghormatan terakhir Untuk sahabat mereka Kyusun Besoknya guru-guru di SMA Dangyon gempar nih men Karena kasus Kyusun Soalnya kepala sekolah habis dapet telepon dari polisi Yang mau menginvestigasi kasus Kyusun Namun siapa sangka Karena gak mau nama baik sekolahnya tercoreng Kepsek dan guru-guru yang lain pun Seolah mencoba menutupi kasus itu Dan memilih untuk mengirim laporan yang aman ke polisi Agar kasus itu segera ditutup Di sisi lain Kang, Jai, dan Gu Bon Yang ingin meneruskan wasiat Kyusun Untuk menjaga adiknya Mencoba menghibur Dek Yunsun Dengan ngiri makanan ke rumahnya Namun Dek Yunsun yang masih sangat terpukul Atas kehilangan kakaknya Tetap gak mau keluar untuk menemui Kang dan yang lain men Walau begitu Mereka belum menyerah Tanpa melewatkan satu hari pun Kang dan yang lain Masih terus menerus naruh makanan Di depan rumah Dek Yunsun Hingga suatu hari Dengan hati yang masih berantakan Dek Yunsun membuka kotak barang-barang kesayangan Mendiang abangnya Namun Bukannya tersenyum Dia malah makin pedih Begitu ingat kenangan Saat abangnya ngerasa bahagia Bersama Kang dan temen-temennya men Beberapa waktu pun berlalu Dengan kunceng Walaupun gak berharap banyak Hari itu Kang dan yang lain Masih tetap berniat ngiri makanan Ke Dek Yunsun Namun Hal tak terduga Terjadi Untuk pertama kali Dek Yunsun Akhirnya mau keluar Untuk menemui mereka bertiga men Dan Di suatu pagi Taejin lagi latihan gulat Sama temennya Buat mempersiapkan Piala presiden Yang sebentar lagi Akan datang Saat itu Sang kapte tiba-tiba Nyuruh Taejin menyudahi latihan Dan nyuruh Taejin Buat nyamperin dedek gemes Yang udah nungguin dia Dari tadi Ternyata Sang dedek gemes Yang sebut saja Mia itu Udah lama ngefans Dan naksir berat Tuh sama Taejin Dan berawal dari pertemuan ini Taejin pulang bareng Tuh sama Dek Mia Sampai pas di tengah perjalanan Dek Mia tiba-tiba Ngajak Taejin Buat ngedate besok Tentu aja Taejin yang sok cool pun nolak Dan berdalasan Kalau dia sibuk latihan Buat persiapan Piala presiden Tapi Karena Dek Mia ini Kege banget Alhasil Keesokan harinya Taejin dateng ke markas Kang Lekok dia malah ketemu Jong Il Yang udah nongkrong disitu Karena gak ngeliat gerombolan Kang Taejin memilih ninggalin Jong Il Cuman Si kamret Jong Il Yang tanggilnya minta ampun ini Malah nantangin gelut Buat ngelampiasin amarannya Gara-gara diskors Awalnya sih Taejin nolak Tapi Karena tuh kamret nyolotnya minta ampun Taejin pun Mulai kepancing men Sampai tiba-tiba Kang Dan dua temen kamretnya nongol Terus Nyoba ngelere mereka Tapi Lagi-lagi Si Teng Il Jong Il Malah makin ngelunjak men Alhasil Jambak-jambakan pun Tak terhindari Nah Namun siapa sangka Kejadian norak trio Wele-wele tadi Malah berhasil bikin Dek Yunsun ketawa Men Dan dari situlah Mereka pun menjadi Teman Seperkedebukan Pas situasi udah kondusif Kang mulai ngobrol tuh Amal Taejin Terkait SMA Dangyon Taejin pun Keinget selebaran dari sekolah Mengenai insiden tewasnya Kyusun Yang katanya disebabkan oleh Kecelakaan Begitu nerima surat Selebaran itu Kang seketika langsung Minta tolong Taejin Buat ngantar Dek Yunsun pulang Karena Kang mau ngadain rapat rahasia Bareng Jai dan Gubon Nah Begitu Taejin dan Dek Yunsun pergi Kang menunjukin surat tadi Kedua sahabat kampretnya Dan bener aja men Abis ngebaca selebaran itu Mereka langsung naik pitam Dan berencana nyerang Geng SMA Dangyon Mereka gak terima aja Orang-orang yang udah bikin Kyusun Ampe kehilangan nyawa Bisa bebas berkeliaran Tanpa hukuman Ngedenger itu Jong Il langsung nyaut Kalau dia bersedia ngebantu Dan sebagai imbalannya Jong Il minta bantuan Kang Buat ngehancurin Geng SMA Gicon Yang dipimpin oleh Gang Hun Soalnya Gara-gara Gang Hun Dan antek-anteknya Jong Il Diskurs oleh sekolah Sedangkan temennya Dibully Sampai harus Dirawat di rumah sakit Karena SMA Dangyon Dan SMA Gicon Beraliansi Kang pun Setuju untuk Beraliansi sama Jong Il Untuk mencapai tujuan Masing-masing Mereka pun Mulai menyusun strategi Buat ngelancarin misinya Jong Il ngasih tau Kalau gang SMA Dangyon Dan SMA Gicon Disatuin Jumlah mereka bisa Mencapai 100 orang Dan masing-masing Gang mempunyai 10 petarung Yang lumayan kuat lah ya Walau begitu Jong Il tau Siapa aja kunci Dari aliansi itu Mereka adalah Yoga Jiban Dan yang terakhir adalah Gang Hun sendiri Nah Abis ngedenger semua Informasi itu Kang tiba-tiba Teringat sesuatu Dan langsung Ngajak Jong Il Ternyata Kang dan Jong Il Pergi nemuin Dong Je dari SMA Han Jun Sesuai saran Dari orang suruhan Sungkyu Waktu itu Tanpa basa-basi Jong Il langsung Nyampein maksud Dan tujuannya Nyamperin Dong Je Untuk minta bantuannya Demi ngeruntuin Geng SMA Dangyon Dan SMA Gicon Namun siapa sangka Dong Je malah ngerain Anak buahnya Buat ngeberesin Kang Atau Jong Il men Ngeliat anak buahnya Abis dibantai Akhirnya Dong Je nyerah Dan ngajak mereka Buat ngobrol Di suatu tempat Disana Dong Je ngasih tips tuh Buat ngalain Dan memecah Belah aliansi SMA Dangyon Dan SMA Gicon Kang dan Jong Il Harus ngalain SMA Gicon dulu Dengan menciduk Petarung hebat mereka Satu persatu Di waktu dan tempat Yang terpisah Namun Dong Je juga Ngingetin Walaupun bisa ngalain Para petarung hebat itu Mereka masih harus Ngalain Yoga Jiban Dan Sang Raja Terakhir Gang Hun Dan bisa dibilang Dong Je pun Kini resmi menjadi Sang pengatur strategi Dalam misi mereka Nah Karena Kang Ama Jong Il udah Ngebagi tugas masing-masing Misi pun Resmi dimulai Dengan tanpa ngasih Kesempatan musuh untuk kabur Kang pun berhasil Numbangin satu persatu Sasarannya Begitu juga dengan Jong Il Walaupun menjalankan tugas Secara terpisah Dia seolah gak mau Kalah sama Kang Dan berhasil Numbangin para sampah Masyarakat itu Satu demi satu Keesokan harinya Dek Mia yang lagi Nungguin dan Mau ngedate sama Taijin Tiba-tiba disamperin Sungkyu dan anak buahnya Tanpa rasa malu Sungkyu ngajak Dek Mia pacaran Dengan sedikit Maksa gitu men Untung aja Taijin ngeliat dari jauh Dan langsung Ngajak Dek Mia pergi Sungkyu yang gak terima Abis ditolak Dek Mia Jaga Taijin Terus Nantangin gelut Sampai kemudian Singkat kata Taijin sama Dek Mia Otewe ngedate nih Ceritanya Abis nyampein rasa Terima kasihnya Karena tadi udah ditolong Dek Mia pun Langsung nyari Taijin Karena agenda ngedate Yang dia bikin Teramat sangat Padat men Gaya amat Setelah puas ngedate seharian Taijin sama Dek Mia Otewe pulang tuh Di tengah perjalanan Taijin ngelarang Dek Mia Nemuin lagi Karena dia pengen Fokus persiapan Biala Presiden Dalam waktu dekat ini Tapi Yang gak disangka-sangka Ampah nenek-nenek Gayung manapun Lah kok Taijin Tiba-tiba nembak Dek Mia men Nah Karena emang Udah suka sama suka Hari itu pun Resmi jadi hari pertama Mereka Jadian Cie jadian Cie Di sisi lain Dong Chi yang lagi asik Main bilirat Tiba-tiba Ditelepon tuh Amakang Dia ngasih tau Kalau dia sama Jong Il Udah sukses Numbangin para petarung hebat Di aliansi SMA Dangyong Dan SMA Gicon Ngedengar itu Dong Chi pun Memilihkan target selanjutnya Yang harus mereka taklukan Dan orang itu Adalah Jiban Salah satu jajaran orang terkuat Di dalam aliansi mereka Besoknya Sungkyu yang masih gak terima Amataijin Datang ke kelas kapten gulat Buat ngancam sang kapten men Dan begitu denger Kalau Sungkyu mau Macem-macem Amataijin Dan tim gulatnya Sang kapten pun Langsung naik pitam Namun siapa sangka Ternyata Sungkyu sengaja melakukan itu semua Untuk menjebak Sang kapten tim gulat men Beberapa saat kemudian Wakasek langsung Liru semua anggota komite sekolah Ke ruangannya Sedangkan di sisi lain Tim gulat juga langsung Ngadain meeting Dimana Dengan sedih dan berat hati Sang kapten mengatakan Kalau dia gak bisa ikut Ngebimbing untuk pihala presiden Karena Dia akan bertanggung jawab Demi Taejin dan yang lain Agar tetap bisa ikut pihala presiden Dan tepat di saat Wakasek nyuruh komite sekolah Ngebubarin tim gulat Tiba-tiba Sang kapten masuk Dan langsung berlutut Untuk minta maaf Dia ngeyakinin Semua pentinggi sekolah itu Kalau semua ini Salah dia seorang Sedangkan Anggota tim gulat yang lain Gak tahu apa-apa Soal insiden itu Gak lama Sungkyu dan antek-anteknya Ngelihat hasil rapat komite Di papan pengumuman Seketika Sungkyu langsung Bt tuh Soalnya tim gulat Cuma dapet skor Untuk beberapa waktu doang Tanpa harus dibubarin Alhasil Sungkyu pun cabut Dengan emosi Yang meledak-ledak Di markas Kang, Jae, dan Gubon Lagi santui sendiri-sendiri Nih ceritanya Sampai tiba-tiba Dek Yunsun Ngirim chat group Yang berisikan ucapan Terima kasih Karena berkat mereka Dia jadi cepat pulih Dari traumanya Dia juga bilang Kalau sebentar lagi Dia mau pindah ke Amerika Sama orang tuanya Habis ngebaca itu Kang langsung nelpon Dek Yunsun nih men Dia ngajak Dek Yunsun Buat ngasih dukungan Ke Taejin Yang bakal tanding Di piala presiden Hari Sabtu entar Sebelum mereka Harus berpisah nantinya Dan Demi nyenengin hati Teman-teman terbaik kakaknya Dek Yunsun pun Menuruti ajakan itu Singkat cerita Hari Sabtu pun tiba Saat itu Taejin sedang bersiap Untuk penampilannya Sedangkan Demi-nya sendiri Juga hadir Buat nyemangatin Sang pahlawan Di hatinya Asek-asek Tapi Yang bikin enek Lekuk Sungkyu Dan gengnya Ternyata juga nongol Men Sedangkan Sang kapten gulat Juga hadir Sebagai relawan Karena Itu adalah hukuman Dari sekolah Atas kasus Yang sebelumnya Gak lama Kang Jae Gu Bon Dan Dek Yunsun Nyampe nih ceritanya Hingga kemudian Pertandingan pun Dimulai Nah Ngeliat Taejin Berhasil masuk final Dek Mia Kapten gulat Kang Dan temen-temen Yang lain Langsung Histeris Tuh men Tapi Tidak Dengan Sungkyu Dia yang Masih gak Terima Dengan Kejadian Kemarin pun Berniat Ngebubarin Tim gulat Dengan Cara ngejebak Taejin Dengan Menjadikan Demi-nya Sebagai Umpan Men Sedangkan Di sisi Lain Dek Yunsun Yang gak Sengaja Ngeliat Sungkyu Dan gengnya Seketika Langsung Minta Kang Nganterin Pulang Dengan Ekspresi Yang Sangat Ketakutan Awalnya Kang Keheranan Namun Begitu Ngeliat Kalau Ternyata Ada Sungkyu Disana Dia langsung Nganjak Jai Dan Gubon Buat Nganterin Dek Yunsun Pulang Namun Saat Di tengah Perjalanan Kang Yang Lagi Nganter Yunsun Pulang Tiba-tiba Ngantin Motornya Men Tanpa Basah-basi Kang Bilang Kedek Yunsun Kalau Dia harus Ngelawan Traumanya Dan Harus Bikin Sungkyu Dan Antek-anteknya Minta Maaf Biar Dia Nggak Trauma Terus-terusan Awalnya Dek Yunsun Nolak Karena Dia masih Ketakutan Tapi Setelah Kang Ngejelasin Kalau dia harus Ngelakuin Itu Demi Kyusun Dek Yunsun Pun Akhirnya Mau Men Di sisi Lain Pertandingan Final Taejin Akhirnya Dimulai Dengan Dukungan Cinta Dari Demia Yang Tak Henti-hentinya Taejin Pun Berhasil Jadi Pemenangnya Hore 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 Seusah Bertanding Taejin Yang baru Balik ke ruang Ganti Dapat Kabar Kalau Ketua Asosiasi Sekolah Pengen Ketemu Dia Dan Di saat Taejin Bersiap Namuin Ketua Asosiasi Itu Demia Yang Lagi Nungguin Taejin Di Tempat Janjian Laku Tiba-tiba Disamperin Tua Masih Cabe-cabean Susan Ngasih Tahu Kalau Dia Disuruh Taejin Nganterin Demia Ke Suatu Tempat Karena Taejin Udah Nyiapin Sebuah Surprise Disana Tentu Aja Dengan Hati Yang Berbunga-bunga Demia Pun Langsung Semangat Tung Ikutin Susan Nah Begitu Kelar Nemuin Ketua Asosiasi Taejin Nyari Demia Di Tempat Janjian Ceritanya Namun Siapa Sangka Pas Di Tengah-tengah Obrolannya Dengan Sang Kapten Tiba-tiba Dia Dapet SMS Yang Ngasih Tahu Kalau Demia Disandra Dan Alamat Tempat Itu Juga Ditulis Di SMS Itu Dengan Panik Taejin Pamit Ke Kaptennya Terus Langsung Cabut Ke Alamat Itu Dan Begitu Nyampe Ternyata Taejin Udah Ditunggu Sungkyu Dan Antek-antek Nyamen Saat Itu Sungkyu Ngancem Kalau Taejin Sampai Ngelawan Ting Gulatnya Bakal Dibubarin Awalnya Taejin Agak Bimbang Namun Begitu Ngeliat Demia Yang udah Lunglay Tak berdaya Gara-gara Abis Dibully Emosi Yang selama Ini Udah Dia Pendampun Akhirnya Meledak Ngeliat Kekuatan Taejin Yang Begitu Dahsyat Geng Cabai-cabean Yang Dipimpin Susan Akhirnya Cabut Ninggalin Demia Karena Ketakutan Sedangkan Taejin Sendiri Udah Siap Buat Ngelawan Sungkyu Sang Raja Terakhir SMA Dangyong Hingga Duel Dahsyat Pun Tak Terhindari Begitu Udah Babak Belur Tak Berdaya Sungkyu Yang Awalnya Sombong Kini Sujud Sujud Minta Ampun Ke Taejin Namun Tiba-tiba Dia Dihenti Indohama Kang Walaupun Sempet Ngeyel Taejin Akhirnya Luluh Karena Kang Ngingetin Kalau prioritas Taejin Saat ini Adalah Ngerawat Dek Mia Seketika Memori Indah Bersama Dek Mia Pun Muncul Di Benak Taejin Men Nah Begitu Taejin Udah Pergi Ngantar Dek Mia Ke Rumah Sakit Dek Yunsun Pun Menagi Permintaan Maaf Ke Sungkyu Untuk Dia Dan Untuk Kakaknya Ngedengar Itu Sungkyu Pun Meminta Maaf Tapi Sambil Kayak Nggak Ikhlas Ngedengar Itu Dek Yunsun Mendadak Strong Dengan Tegas Dia Nyuruh Sungkyu Buat Minta Maaf Lagi Yang Bener Untuk Abangnya Dan Untuk Yunsun Sendiri Nah Pas Sungkyu Ngegas Ngegas Kayak Emak Emak Ditagi Kreditan Kang Pun Menunjukkan Kejantanannya Sedangkan Di Tempat Lain Jong Il Yang Sedang Menghadapi Jiban Ternyata Harus Mengalami Kekalahan Telak Men Bahkan Dia Dibikin Bapak Belur Dua Minggu Kemudian Gangkun Dapet info Dari Yoga Kalau Geng SMA Dangyon Udah Bubar Karena Berhasil Diratain Nama Taejin Seorang Diri Bahkan Sungkyu Sekarang Harus Dirawat Di rumah Sakit Nah Karena Perbuatannya Itu Taejin Akhirnya Dikeluarin Dari Sekolah Dan Sekarang Jadi Pemimpin Preman Yang Menguasai Beberapa Daerah Di Sisi Lain Saat Ini Jong Il Lama Kang Latihan Gelug Demi Memperkuat Skill Mereka Buat Ngancurin SMA Gicon Dalam Latihan Itu Kang Akhirnya Menyadari Ternyata Kekuatan Jong Il Berada Di Kedua Pulpen Jika Salah Satu Pulpen Jatuh Pikiran Jong Il Langsung Ngeblank Gitu Kayak Pas Akhirnya Jong Il Nerima Sarangkang Dan Langsung Lanjutin Latihannya Sementara Itu Tae Jin Yang Dalam Perjalanan Ke Markas Naik Motor Bututnya Tiba-tiba Ditabrak Men Dan Apesnya Lagi Udah Tangannya Sakit Gara-gara Ketabrak Eh Lah kok Ganghun Nongol Terus Nantangin Gelut Tentu Aja Karena Jiwa Jantannya Terlalu Over Tae Jin Mau-Mau Aja Ngeladenin Ganghun Sampai Akhirnya Di markas Jong Il Lama Kang Masih Sibuk Latihan Nih Ceritanya Begitu Kelar Kang Nyimpulin Kalau Jong Il Bener-bener Jauh Lebih Baik Kalau Cuman Maka Satu Bolpen Doang Lalu Yang Nggak Mereka Duga Di Tengah Percakapan Itu Tae Jin Mendadak Muncul Dengan Muka Berantakan Kayak Aspal Bergelombang Men Dan Begitu Tau Kalau Tae Jin Abis Kalah Gelut Gara-gara Cideral Di Lengannya Kang Pun Ngasih Tau Tae Jin Kalau Mereka Sedang Menyusun Rencana Buat Ngancurin Geng SMA Gicon Yang Dipimpin Oleh Gang Hun Bisa Dipastikan Tae Jin Yang Abis Dibikin Keok Amma Gang Hun Pun Langsung Pengen Gabung Alhasil Tri Weleh Weleh Pun Bersatu Dalam Melodi Setelah Menyatukan Tekad Tae Jin Mulai Nunjukin Sebuah Skill Gulat Tuh Ke Jong Il Sedangkan Tanpa Sengaja Kang Juga Ikutan Ngeliat Latihan Mereka Namun Pasti Tengah Latihan Itu Kang Dapet Telepon Dari Dong J Yang Intinya Gang SMA Gicon Bakal Ngadain Pertemuan Di Markas Mereka Akhir Pekan Nanti Nah Karena Selama Ini Gang Selalu Terlambat 20 Menit Dan Selalu Lewat Jalan Samping Tempat Barang Ronsokan Maka Disitulah Tempat Yang Cocok Buat Kang Nyeget Dan Ngajak Duel Gang Hun Soalnya Anak Buah Yang Lain Pasti Udah Pada Stand B Di Markas Dan Nggak Bakalan Bisa Ngebantu Gang Hun Berdasarkan Informasi Dong J Tadi Kang Taejin Dan Jong Il Pun Ngebagi Tugas Kang Bakalan Ngelawan Gang Hun Di Tempat Ronsokan Jong Il Bakal Balas Dendam Kejiban Sedangkan Taejin Dan Yang Lain Bakal Ngebarisin Para Begundal Yang Ada Di Markas SMA Gichon Singkat Cerita Akhir Pekan Pun Tiba Geng SMA Gichon Udah Pada Selin Di Markas Mereka Tentu Aja Tanpa Kehadiran Gang Hun Sementara Jong Il Jai Dan Gubon Juga Tiba Di Titik Kumpul Janjian Mereka Tapi Sayangnya Si Kam Taejin Ijin Telat Dan Berjanji Bakalan Nyusul Soalnya Ngotor Bututnya Lagi Nggak Bisa Diajak Kompromi Men Alhasil Jong Il Jai Dan Gubon Pun Motusin Berangkat Duluan Ke TKP Di Sisi Lain Kang Udah Nungguin Gang Hoon Sesuai Koordinat Nih Men Sampai Nggak Lama Gang Hoon Langsung Ditantang Tuh Amat Kang Dan Mereka Berdua Langsung Bersiap Untuk Duel Sementara Begitu Nyampe Di Lokasi Jong Il Langsung Nantangin Jiban Ceritanya Namun Sebelum Pertarungan Dimulai Teman Sekelas Jong Il Yang Ada Di Antara Para Kuroco Mendadak Pindah Luan Men Dan Pergedebukan Pun Dimulai Di Saat Yang Sama Kang Dan Gang Hoon Terlihat Berimbang Men Seolah Nggak Mau Ngecewain Yang Lain Kang Pun Bertekad Bakal Numbangin Gang Hoon Apapun Yang Terjadi Nah Awalnya Jong Il Jae Dan Gubon Terlihat Menguasai Pergelutan Tapi Gara-gara Motor Tejin Mogok Dan Terpaksa Harus Jalan Kaki Menuju Lokasi Pertempuran Jong Il CS Pun Mulai Kehabisan Tenaga Dan Mulai Kalang Kabut Men Begitu Ngeliat Kesempatan Si Daki Mengut Balok Kayu Buat Ngehabisin Jong Il Dan Begitu Dia Mau Ngehabisin Jong Il Lah Kok Tiba-tiba Si Kampret Tejin Menampakkan Diri Dan Langsung Memamerkan Kanuraganya Nah Karena Anak buahnya Udah berhasil Diratain Semua Jiban Amayoga Sang Wakil Ketua Geng Akhirnya Keluar Men Dan Karena Udah Nggak Petah Pengen Ngelumat Jiban Jiban Langsung Ajak Jong Il Duel Di Ruangan Sebelah Sedangkan Yoga Bakal Duel Amat Tejin Hingga Duel Satu Lawan Satupun Dimulai Ya Apa Boleh Buat Karena Cukup Kelelaan Dan Menahan Cidera Tejin Harus Tumbang Duluan Men Lalu Disusul Amat Kang Juga Dalam Posisi Yang Dirugikan Walau Begitu Kang Masih Mampu Bertahan Dan Memberikan Serangan Baliknya Untung Aja Jong Il Keinget Saran Kang Yang Nyuruh Dia Bertarung Pake Satu Bolpen Biar Lincah Jong Il Pun Mampu Ngibangin Jiban Lagi Dan Secara Mengejutkan Jong Il Justru Mampu Menekan Dan Berhasil Ngibangin Jiban Dengan Sangat Mempesona Lalu Disusul Oleh Taijin Yang Tadi Hampir Kalah Kini Berhasil Bangkit Hingga Akhirnya Yoga Pun Harus Benjut Di Tangan Taijin Oke Misi Belum Kelar Kang Sendiri Masih Berjibaku Melawan Ganghun Dengan Tekad Yang Masih Membara Dengan Kondisinya Yang Juga Udah Sempoyongan Kang Mendadak Keinget Amal Sekil Yang Ditunjukin Taijin Ke Jong Il Dan Begitu Dipraktekin Kang Berhasil Naiparin Ganghun Dengan Penuh Kebanggaan Setelah Berhasil 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 SMA Gichon Di Markas Sendiri Taijin Dan Yang Lain Berniat Nyusul Ketempat Kang Duel Amma Ganghun Namun Sebelum Cabut Jong Il Sempat Ngucapin Rasa Terima Kasih Ke Teman Kelas Tadi Sedangkan Di Tempat Lain Dong Dong Terkagum-kagum Tuh Amah Kang Karena Udah Bisa Ngelain Ganghun Dan Di Saat Itulah Dong Che Akhirnya Tahu Kalau Kang Hyuk Yang Dia Kenal Adalah Doggo Sosok Pria Legendaris Yang Bisa Ngelain 30 Orang Sendirian Tanpa Ngasih Banyak Basah Basih Kang Nyuruh Dong Che Buat Ngerawat Ganghun Karena Kalau Enggak Mungkin Dia Bakalan Mokat Gak Lama Jong Il Dan Yang Lain Nampai Tuh Ketempat Kang Dan Karena Misi Telah Sukses Mereka Pun Pisa Tersenyum Bahagia Waktu Pun Berlalu Dengan Kunceng Di Markas Gubon Yang Lagi Asik Video Kolan Tiba Tiba Ngasih NAP Karena Orang Yang Lagi VC An Amah Gubon Pengen Ngomong Amah Kang Dan Ternyata Yang Nge VC Itu De Yunsun Men Jadi De Yunsun Ngasih Kejutan Ngucapin Ulang Tahun Karena Hari Itu Adalah Hari Ulang Tahun Kang Bahkan Jaya Amah Gubon Juga Ikut Ngerayain Sambil Bawain Kue Ulang Tahun Buat Kang Namun Siapa Sangka Kang Tiba-tiba Dapet Telepon Yang Darurat Dan Mengaruskan Dia Untuk Pergi Faktanya Saat Itu Kang Pergi Rumah Sakit Karena Saudara Kembarnya Yang Sekolah Di SMA Taesung Dibuli Salah Seorang Siswa Sampai Ngembuskan Nafas Terakhirnya Tujuh Bulan Kemudian Kang Bertekad Untuk Menemukan Dan Membuat Perhitungan Kepelaku Yang Udah Bikin Mendiang Saudara Kembarnya Menderita Dengan Menyamar Sebagai Saudara Kembarnya Di SMA Taesung Tamat Kenapa harus tamat Nanggung gini filmnya Yaudah lah ya Tunggiin alur cerita selanjutnya aja ya men Men Oke Seperti biasa Buat para jomblo Sekiranya temukan jodohmu Karena daging yang tebelah Rasanya lebih nikmat Dari telapet tanganmu Dan Kalau ada yang request film Untuk diulas Bisa kalian tulis di Komentar ya Bye